Wersa apakah anda kolektor atau penghobi ikan hias? Jika yakini jenis ikan gabus sekalipatan tengah, naik daun dan diburu pecinta ikan. Nah hulu ikan ini hanya sebatas lauk bagi warga Kalimantan, namun kini justru menjadi ikan predator yang diburu sebagai ikan hias dengan harga yang tinggi. Inilah ikan gabus Kalimantan yang tengah ramai menjadi tren di kalangan pecinta ikan hias. Tidak hanya menjadi ikan hias, penampilan dan corak warna yang menarik membuat ikan cana juga bisa dilombakan oleh sebagian orang. Dulu ikan bernama latin cana striata ini hanya dijadikan sebagai santapan. Seiring dengan perkembangan zaman, ikan air tawar ini banyak diburu oleh kolektor dan penghobi ikan hias dan menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Salah satunya Randy, pengusaha di Kabupaten Kota Waringin Barat yang mulai menekuni budidaya ikan gabus selama lebih dari setahun terakhir. Omset hasil penjualan bisa tembus hingga puluhan juta rupiah per bulan. Pendapatannya kita belum bisa memastikan, tapi alhamdulillah lumayan. Kalau pendapatannya jutaan, ya puluhan juta lah lumayannya. Paling murah kita di harganya sekitar 800 ribu, sampai 1 juta paling murah. Untuk harga ikan gabus, bibit dijual kisaran 300 hingga 700 ribu. Untuk ukuran sedang dan jumbo bisa dijual hingga 17 juta rupiah. Selain ke wilayah Pulau Jawa, saat ini permintaan pengiriman juga datang dari luar negeri. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Sakwan, Pamungkan.